Kalau bisa bermain survival Minecraft di world dengan resource yang banyak, apa jadinya kalau kita bermain Minecraft tapi hanya dimulai dengan satu blok aja? Aku tahu ini bukan sesuatu yang baru, makanya aku nambahin sedikit perubahan supaya kalian gak bosen nontonin videonya. Aku bakal merubah grafik Minecraft yang awalnya seperti ini, menjadi seperti ini. Dan ya, inilah 100 hari bertahan hidup di dunia OneBlock. Aku terspawn di atas sebuah blok. Wow, bloknya muncul lagi. Seperti yang telah kalian ketahui, tiap kali kita mengacurkan bloknya, maka akan muncul blok lainnya di tempat yang sama. Sebelumnya aku mau kasih tahu sedikit informasi, di mana pada dunia OneBlock ini terbagi menjadi 10 fase. Diawali dengan The Plans dan diakhiri dengan The End. Dan tujuan kita di akhir adalah membunuh Ender Dragon. Terus menebang, terus menebang, terus menebang, terus menebang. Enlarge your platform. Oke, habis ini aku bakal memperbesar platformku. Wih, ada babi. Ya, hewan pertama di world ini pun muncul. Dan nanti bakal muncul hewan-hewan lainnya setelah fase tutorial ini berakhir, atau tepatnya pada fase The Plans. Kita buat pembatas dulu, biar nggak jatuh. Wih, dapat air. Tadi disuruh untuk taruh blok di bawahnya pakai air kali ya. Oke, sekarang taruh sapling di sini dan... Wow, ini agak tricky nih. Waduh. Bahaya nih jatuh nih. Aku pun ngebuat area atau platform di bagian bawah infinite block untuk menampung gravity block kayak gravel dan sand. Nah, kan dapet. Kok chess yang ini ada lope-lopenya ya? Upgrade in. Ternyata chess sebelumnya adalah pertanda bahwa fase tutorial telah berakhir. Dan kita akan memasuki fase The Plans. Yo, nyampe fase pertama. Ayo ayam. Lah. Karena kesalahanku, si ayam kecil pun jadi terbang. Si kecil udah dewasa ya bun. Pada malam hari pun, aku dapat beberapa hewan, tambahan babi, dan juga sapi. Tidak terasa, matahari sudah mulai terbit. Dan itu pertanda bahwa aku sudah melewati hari pertama di One Block. Pada fase pertama ini, aku ngebuat area farm kecil untuk menanam sapling, pohon oak, dan juga weed. Oh iya, aku juga ngebuat kandang untuk masing-masing hewan. Tapi yang gak disangka adalah jarak antara fase pertama dan juga fase yang kedua itu sangat berdekatan. Jadi gak butuh waktu lama untuk aku nyentuh di fase kedua, yaitu The Underground. Kalau gak salah di fase kedua ini, mau postal bakal muncul. Kayaknya aku harus lakuin persiapan sih. Bener aja, tak lama setelah itu, muncul gerombolan zombie. Nah, kan muncul juga zombie. Oke, sini, sini. Nice, mati satu. Oke, double kill. Karena platform awal, aku sengaja buat untuk daerah sementara, sekarang aku mau buat daerah yang lumayan niat. Dude, loh ada murk coy. Dua skeleton sama satu spider. Ayo sih, wih, slow boh, slow. Santai. Ayo kalian, sini, sini, satu, satu. Aduh, wih, rampai banget nih. Spiderman dulu kali ya. Spiderman. Nice. Wuh, mereka mau seling mana coy. Nice. Satu, kita, nah, satu dulu, dua, oke. Sini ayam. Setelah membuat area yang cukup luas, sekarang aku pengen buat kandang untuk ayam dan juga sapi. Bangun pembatas dulu biar mendainya enak. Oke, sini sapi, ayo. Nah, kandang sapi udah jadi. Saatnya, kita berpindah untuk buat kandang ayam. Waduh, PR banget sih ngancurin ini. Kandang-kandang udah selesai, saatnya aku harus memperhatikan perutku. Makanya, aku bakal buat pamwit. Oke, tinggal mendahin benihnya. Nice. Setelah mainin cukup lama, akhirnya pertanda pergadian fase pun telah muncul. Wih, mau fase ketiga. Aku pun sampai di fase ketiga atau IC tundra. Wih, ada wolf. Oke, sini. Nah, anak baik. Wih, ini apa nih? Fox ya? Ayo sini, sini. Anjir, dia gigit blok coy. Wih, polar fear. Waduh, mereka saling perang. Sering banget kayak gini. Oke, aku pengen bangun blok ke atas dulu, biar wolf-nya bisa keluar. Nah, nice. Oke. Terus ke kiri kali ya. Eh, net dulu deh. Nah, oke. Wolf, ayo ke kiri. Wolf, ayo. Lah. Aku sempet shock. Karena seinggitku, di Minecraft Bedrock, nyelamatin mob pakai cara ini, itu bisa berhasil. Tapi ternyata di Minecraft Java berbeda ya. Dan tepat setelah itu, mob party pun muncul. Ini kayaknya karma deh. Waduh, mob party kayaknya karma yang tadi deh. Yeay, dapet wolf lagi. Lah, kok nyerang, Fox? Mereka musuhnya? Cepat-cepat, kasih bombil. Kasih bombil. Aduh, telat. Gak apa-apa lah. Pergantian fase pun akan segera dimulai. Dan aku sangat gak sabar, kejutan apa yang menantiku di fase berikutnya. Dan kita akan memasuki fase Ocean. Karena aku orangnya perfectionist dan masih kurang puas dengan area yang sudah aku buat di sebelah kanan. Aku memutuskan untuk membuat area lagi dan nanti akan ada di sebelah kiri base awal. Oke, kita buat seperti biasa dulu. Untuk base di sini. Panjangnya mungkin 10 kali ya. Untuk kandang ayam kayaknya gak terlalu besar mungkin. 3x3 cukup kayaknya. Nah, oke. Bentar lagi. Kayak gini aja deh kandangnya. Dan untuk pertama kalinya, aku berhasil full armor. Ya, walaupun masih iron sih. Yo, full armor. Waduh. Ganteng banget nih karakterku. Oke, ayam. Di sini perpindahan kalian yang kedua kayaknya. Ya, yang kedua. Waduh, pindah-pindah mulu nih ayam. Oke, ini gelombang kedua. Bentar. Kayaknya gue bunuh aja deh. Soalnya gue juga butuh makanan. Hehehe. Karena aku takut blunder, makanya aku ingat untuk naruh peralatanku di chest aja. Kalau aku jatuh, toolsku dan peralatan armorku gak hilang. Ada sesuatu yang main kucoba yaitu lompat dari sini. Wah. Wah, hampir aja. Untuk berhasil. Ketika aku pengen mindahin sapi ke kandang barunya, sesuatu yang tidak tertuga pun muncul. Oke, tinggal mindahin sapi. Woy, woy, woy. Woy, apa tuh? Creeper coy. Woy, mampus kok ya. Ya, muncul creeper yang lagi nongkrongin dia. Bukan cuma creeper yang konyol, tapi skleaton di sini juga konyol. Lah. Di perpindahan base kali ini, aku juga berencana untuk memindahkan gandum ke tempat yang baru. Wih, keren banget dah. Di fase ocean ini, aku sempat bingung. Mau bodhidayan ikan atau mending gak usah. Setelah berpikir cukup keras, mungkin sebaiknya aku tangkap dulu ikannya. Dan ya, taruh di tempat sementara. Oke, ini dia temennya. Eee, taruh sini. Oke, woy, woy, woy. Santai. Cier, bossnya datang. Loh, Dolphin. Ya, gimana nih caranya? Gak bisa taruh pek ember. Taruh air dulu. Oke, nice. Oh, satu Dolphin selamat. Nice. Ya, kalian tahu sendiri, aku berhasil nyelamatin satu Dolphin. Tapi... Oke, ambil barang. Eee, gak usah deh. Oke. Dolphinnya mana? Dolphin yang aku tangkep, ternyata dia despawn. Mungkin karena gak kukasih nama juga kali ya. Karena aku bermain di OneBlock, makanya aku sempat berpikir gak bakal diserang Bob-Bob Hostel. Tapi ternyata aku lupa dengan mob yang satu ini. Yo, wih. Aduh, Phantom coy. Lupa aku belum tidur. Lah, nyangkut. Nah, mampus kok ya. Ini udah terang ini, gak hujan lagi. Haha. Dan mungkin kematian Phantom menjadi pertanda lain bahwa kita akan segera berganti fase. Wih, fase apa nih? Jungle Dungeon. Kalian tahu, aku suka banget sama Parrot. Makanya aku berharap di fase Jungle Dungeon ini, aku bisa jinakin Parrot. Ayo, Parrot, Parrot, Parrot. Nice. Hahaha. Akhirnya. Wih, apaan tuh? Lah, itu Vex udah kayak malah ya, kata. Aku pengen banget dapet villager di world ini. Makanya ketika ada zombie villager, aku langsung kurung aja. Dapet satu akhirnya, tinggal nanti bikin ramuan penyembuh. Hai, panda. Karena stok makananku sudah menipis, akhirnya aku memutuskan untuk manen gandum. Sekalian ngobrol sama Wolf lah ya. Yo, halo Wolf. Apa kabar? Saatnya manen... Eh, eh, creeper. Lah. Wah, Wolfnya. Untung gak mati. Haduh, creeper. Bahaya banget dah. Ini kita harus beresin. Wih, wih. Why? Ya, gara-gara satu creeper, aku langsung terjun bebas. Untungnya kemarin aku udah nyimpen peralatan ku di chest. Jadi gak terlalu nyeselah ya jatuh. Tapi aku juga bingung kenapa di farm gandum bisa muncul banyak creeper. Lagi dan lagi dan lagi, aku masih kurang puas dengan best clue yang sekarang. Makanya aku berencana untuk pindah lagi. Tapi dalam hati, aku juga berencansi ini berpindahan best yang terakhir. Oke, ini terakhir 10 blok kali ya. Nanti samping-sampingnya kita bakal kasih spruce. Terusin dulu dan satunya lagi mungkin selesai 3 blok kali ya. Satunya taruh di sini. Sumpah coy, kesel banget sama itu Vex. Wih, kabur dulu. Darah pulau banget. Ya, malam itu adalah salah satu malam tersibuk selama bermain di one block. Karena harus ngalahin banyak monster. Ayo. Nice. Oke, udah mati satu. Semunyi dulu, sembunyi darahku. Wow. Wah, semoga Vex gak kesini. Aduh. Aduh. Wih. Untung kukira Vex. Ternyata peret. Dan akhirnya, malam yang mencekam itu pun telah berakhir. Pertanda peringatan fase telah muncul. Selanjutnya fase apa nih? Red Desert. Wow, villager. Ian. Ya, aku agak kaget dengan nama dari villagernya. Dimana namanya sama kayak nama temenku. Hahaha, kita kurung dulu. Kurung biar gak kabur. Dimana namanya sama kayak nama temenku. Ini kok gak bawa senjata lagi? Mau jaga apa? Nah, disini dulu ya bapak-bapak sekalian. Setelah itu, aku memutuskan untuk mengupgrade kandang dari para-para hewan. Atau para-para mobs yang telah kudapatkan. Upgrade kandang dulu kali ya. Biar mobnya enak. Ngecek villager dulu apakah hilang? Oh, enggak. Aman. Lah, kok ada peret? Oke, panen bambu dulu. Wih. Wah, emang bener-bener sarang creeper disini. Lagi dan lagi dan lagi, creeper selalu muncul di tempat farm gandum. Itu lumayan mengesalkan. Nice. Ini kan enak nih. Karena kandang udah jadi, saatnya kita melakukan perpindahan mob dari kandang sebelumnya ke kandang yang baru. Tapi ini sih lebih repot sumpah. Ayo ayam. Ini perpindahan ketiga ya? Aduh capek banget. Ayo sapi jamur disini masuk. Oke, hancur dulu bagernya. Ayo, ayo. Sini, sini. Hey. Wih. Babi, babi menggiring babi. Ayo, babi. Tinggal sekarang dong, mbak. Wait. Ini lewatnya gimana? Lepas dulu. Masuk di satu-satu karena pintunya gak mua coy. Sekarang lama. Yang jalannya juga lama. Oke, tinggal polar bear taruh mana ya? Wih, terser yang kosong dulu. Ya, mindahin hewan-hewan sudah beres. Dan saatnya, aku pengen ngebuat sebuah area farm. Yang berisikan nanti pengennya sih ada bambu, terus tentu weed, dan juga sugar can. Oke, kandang udah tinggal pengen buat farm. Nice. Seperti ini. Bambu udah jadi. Tinggal buat farm weed. Eh, yo. Lah, monster party lagi. Banyak nih kayaknya. Ntar, ambil ini dulu. Dan kita naik. Eh, susah banget. Wih. Waduh, belakang kecebut ke bawah. Ah. Ya, karakterku udah mati sebanyak dua kali. Dan kesempatannya tinggal satu kali lagi. Nah, India dapet itemnya. Wih, kaget dong. Eh, bunuh dulu. Oke, satu kali hit lagi mungkin. Nice. Oke. Oke, udah. Wih, ini apa lagi? Oke, satu kali hit. Satu kali hit. Jangan mendekat. Darah kulau. Darah kulau. Wih. Ya, karakterku udah mati sebanyak tiga kali. Dan kesempatan untuk hidup lagi atau respawn udah gak ada. Udah abis. Jadi kalau sampai satu kali mati lagi, maka wordku bakal hilang. Karena capek mati mulu, akhirnya aku memutuskan untuk nampaknya udah dulu untuk hari ini. Dan kita bakal lanjut besok. Maju ku besok di dunia nyata. Oke, kau ya. Kau ya. Oke, satu hit lagi. Nice. Akhirnya kalah juga. Ke ganesan malam hari itu pun telah berlalu dan hari yang baru sudah datang. Wow, dapet villager lagi. Nice. Oh, villager. Ini yang ketiga. Oke, total jadi empat villager. Wih, wait. Zombie khas. Banyak banget. Waduh, villagernya mana masih dua lagi disitu. Ya, karena teledor, akhirnya aku kehilangan dua villager. Tapi gak apa-apa karena masih punya dua lagi. Kita bisa breeding dan mengembang biakan villager. Oke, pindahin dulu villagernya ke tempat yang aman. Wait, what? Lah. Oh, ternyata disitu. Dia nongol. Wih, sini, sini, sini. Oke, kabur dulu. Lah, anjir. Gak ngejer. Ternyata dia di bot ya. Nyangkut ya. Apanya? Kita apain dulu nih? Enaknya si creeper ini. Eh, oke balik. Eh, gak usah deh. Kita hancur dulu botnya dan ya, mungkin kita bakal kill creepernya. Tapi jangan di tempat yang ini. Karena banyak mobnya jadi sini. Apalagi ada villager. Oke, hancur. Hancur dong. Hancur. Oke. Nice. Oke. Come here creeper. Ya, shield dah siap. Tinggal kita kill. Oke, satu hit. Dua hit. Oke, tiga hit. Oke, fox. Lah. Nyemplung. Ya, fox yang ku giring untuk menuju ke kandangnya, ternyata dia lompat. Aku gak pengen kejadian yang terjadi di walls. Terjadi juga pada fox. Dan ya, bakal berhati-hati sih untuk naikin foxnya kali ini. Oke, hati-hati banget di sini. Nice. Aduh, lompat-lompat. Perasaan gue agak gak enak. Kesini fox. Ayo fox. Kan? Tapi ya, nasib berkata lain. Foxnya akhirnya mati juga. Nice. Eh, eh. Mau kemana? Lah. Aduh, nyakut lagi. Tenang. Sekarang sudah ada air. Kita coba cara yang lainnya, yaitu pakai air. Taruh air dulu mungkin di sebelah sini. Oke. Ayo, fox naik. Nah. Work. Oke, cara yang saat ini cukup work. Atau bisa dibilang work. Karena dengan pakai air, kita bisa meminimalisir damage yang diterima oleh mobs. Ilmu baru. Oke, lanjut buat farm. Di sebelah sini, sama aja kah ya? Kayak di samping gak usah banyak perubahan. Wow. Keren juga dari sini. Lampunya. Keren banget coy. Haa. Ya, di sebelah sini bakal ada tebu. Atau sugar kan? Karena kasihan dengan villager yang gak ada tempatnya. Aku memutuskan untuk membuat rumah. Atau seenggaknya tempat tinggal lah yang untuk villager. Biar dia gak kehujanan gitu. Nice. Ini dia platformnya udah jadi. Bikin melengkar aja kali ya. Seperti ini. Haa. Ini aku gak tau lah. Ini bakal bikin rumah atau bikin kandang nih. Pakai fetch. Nice. Jadi, lumayan juga ya. Kalau dari jauh. Oke. Tinggal bikin satunya lagi. Buat yang mirip. Setelah asik buat rumah. Aku memutuskan untuk mining lagi. Dan... Kita telah sampai pada fase deneder. Hah. Deneder. Wih. Dapat apa nih? Neder. Neder aja. Karena pada fase deneder. Itu tidak ada hal yang menarik. Akhirnya aku memutuskan untuk skip ke fase selanjutnya. Tapi ternyata. Di fase the idol pun sama. Gak ada yang menarik. Ya. Akhirnya kita skip dua fase. Yaitu deneder. Dan deneder. Lalu langsung menuju ke fase kesembilan. Yaitu. Desolate land. Aduh. Ini lama banget ya. Dapat mining. Gak dapet dapur. Tadi tadi. Ini sih cara paling praktis sih. Buat ngancurin platform dari kayu. Oke. Satu lagi. Nice. Abis. Oke. Ini bakal jadi storage room. Oke. Biar mindahnya enak. Aku pakai doki. Taruh sini. Yap. Wuh. Enak banget dah. Dan ya. Akhirnya tiba juga saat-saat yang paling membosankan. Dan paling lama. Yaitu bensortir item ke storage room. Akhirnya selesai juga. Wuh. What. Docky-nya mana dah. Lah. Ku ilang. Docky yang ku bawa ternyata ilang. Dan setelah ku cek pada replay mode. Ternyata dia terjatuh. Wah. Kasian banget. Wuh. Chess Lope Lope. Ganti season ini. Wait. What. 100. Makin panjang aja delay-nya. Dan kita sampai juga di fase terakhir. Yaitu. The End. Wuh. Waduh. Belum apa-apa langsung ketemu monster party. Duh. Di sana ada yang driven. Lagi. Eh. Tent. Kesin dika dia. Wuh. Lah. Ya coy. Kesini. Wuh. Wuh. Tent. Tent. Kita bisa ngalahin dari air ini tuh. Terima kasih. Tentu gak bisa ke air selain. Nah kan. Nice. Oke. Iya. Kalah juga. Dan saat lagi asik-asiknya mining. Ternyata portal D.N. pun akhirnya keluar. Oke. Tinggal pasang satu lagi dan. Boom. Wow. Wah ini harus siap-siap dulu sih. Untuk mempersiapkan bertarung melawan Ender Dragon. Aku berpikir untuk sebaiknya bikin potion dulu kali ya. Dan akhirnya. Aku berencana untuk masuk ke nether. Untuk mencari nether warp. Dan membuat potion. Please. Dapet yang bagus kek. Jangan sampah lah. Biglin. Ayo. Waduh. Ini apa bro? Tinggi banget dah. Bentar dulu. Harus hati-hati nih. Uh. Kes. Saatnya kita saling. Melempar projectile. Uh. Kes. Ahai. Nggak mau building. Tapi bukan ada votes ini. Ah. Coba dulu kali ya. Takut ada biglin bro coy. Nah kan. Bentar. Bentar. Casenya sini apa deh? Ah. Woy. Woy. Mereka nyerang. Kebur. Kebur. Dan karena bolak-balik nyari. Tetap masih aja nggak ketemu. Akhirnya gue memutuskan untuk. Ya udahlah. Balik aja. Kita langsung lawan. YOLO aja Ender Dragon-nya. Oke. It's time to sign. Wah. Akhirnya nyampe juga disini. Bikin. Platform dulu biar aman. Nice. Dan tiba juga waktunya. Aku melawan Ender Dragon. Wah. Apakah akan bisa? Karena kalian tau sendiri. Carterku udah mati sebaik tiga kali. Dan kalau mati disini. Yaudahlah. Bu. Ambil nih. Nice. Oke. Dapet lagi. Bam. Jangan lupa ambil posenya dulu. Nice. Cara paling standar. Naik ke tower. Eh. Tepat ke air. Yes. Bentar. Wih. What? Untung. Untung. Oke. Dikit lagi. Oke. Nice. Nah. Dari sini kan ya bisa nih. Bam. Camp. Wah. Dari sini kelihatan semua towernya. Nice. Dapet lagi. Eh bentar bentar. Tundul. Tundul. Wah aduh. Di Dragon Bird. Sangat merepotkan sekali ya. Oke. Ini terakhir. Wih. What? Untung gak mati. Singkat cerita. Aku berhasil memadamkan tower-towernya. Nice. Sekarang saatnya kita pembalasan dendam. Uh. Udah. Kok ilang? Lah. Wait. Bentar. Kepalanya. Kepala yang ngecar. Nice. Nice. Oke loh. Kok ilang-ilang kayak gini dah. Nice. Dapet. Wah. Wih. Wih. Oh. Hampir. Hampir. Makan lagi. Makan lagi. Nice. Ditor lagi. Serang kepalanya dah. Waduh. Malah naik lagi. Panai kali ya. Karena IMQ yang buruk. Jadi akhirnya gak ada yang kena. Nah. Kesempatan lagi. Wih. Dari samping. Dari samping. Dari samping. Wih. Dikit lagi. Oke. Wow. Dung. Dung. Nice. Akhirnya kalah juga. Ya. Ender Dragon pun bisa kukalakan. Dengan hampir mulus lah ya. Dan kekalahan Ender Dragon ini menjadi pertanda. Berakhirnya. Surival series 100 hari. Di dunia. One block ini. Ambil torch. Ambil. A dragon egg. Dan. Tinggal kita bawa pulang. Nice. Nah. Kartos 17 ini. Ternyata aku bawa banyak torch ya. Oke. Bam. Dapat juga. Tinggal. Pulang. Bam. Nah. Balik juga. Masih ada sisa hari. Enaknya ngapanya? Ya. Karena masih ada sisa beberapa hari. Aku memutuskan untuk merapihkan baseku. Mulai dari menata ulang nether portal. Menghabiskan experience dengan menge-enchance banyak buku. Memberi makan panda yang dari awal masih belum dikasih makan. Oke. Sini panda. Nih ada pambu. Nahis. Dan yang paling menyusahkan adalah menghancurkan platform yang udah gak dipakai. Ini yang terakhir kayak. Udah ngambil lagi deh. Tinggal dirapihkan. Aku pengen taruh kasur di tengah-tengah sini. Yap. Yap. Ya. Seperti nih. Dan tinggal kita tidur. Ya matahari pun telah muncul. Dan ini adalah benar-benar akhir dari survival series 100 hari di OneBlock. Aku mau ngucapin banyak banget terima kasih untuk kalian yang nungguin survival series ini walaupun lama banget rilisnya. Dan aku tau ini masih belum sempurna untuk dibilang 100 hari. Makanya tolong kasih saran di bawah di kolom komentar. Apa aja sih yang harus aku perbaiki di next video untuk 100 hari. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.